penampakan bunda meriah penyelamat jiwa di api penyujian bunda meriah dari gua cc disebut juga sebagai bunda meriah penyelamat jiwa-jiwa di penyujian ikonnya biasanya digambarkan dengan bunda meriah memangku kanak-kanak yesus dan dibawahnya terdapat jiwa-jiwa di api penyujian menurut kisahnya penampakan bunda meriah penyelamat jiwa pertama kali terjadi di sebuah gua dekat Kertosa di Trisulti sebuah biara pertapaan bagi para Ordo Karsian Ordo Karsian didirikan di sebuah kota kecil bernama Sine-Pierre de Cartusse, Perancis tahun 2014 karena kekurangan biaya dan berkurangnya para pertapa di biara tersebut akhirnya diambil dan dikelola oleh pemerintah Italia tahun 2019 biar tersebut diubah fungsinya menjadi museum dan pengelolaannya diberi kepada Departemen Kebidayaan dan peninggalan benar-benar bersejarah atau il ministero bene e culturale di bagian lembah dari biar tersebut bukit batu memiliki banyak gua yang sering digunakan untuk berdoa dan menyepi di salah satu gua itu Buna Maria menampakkan diri kepada seorang rahib bernama Pius pada abad ke-6 dan meninggalkan gambar yang menempel pada dinding batu sejak saat itu banyak pertapaan menyepi dan berdoa di gua tersebut penampakan kedua terjadi di petang an abad 12 saat Bapak Cardinal Lotario Conti dari Ananyi bersama timnya berniat menemui seorang rahib kercian yang sedang bertapa di gua ketika mereka tiba di gua terlihat rahib tersebut sedang dalam kondisi ekstasi dan melihat Buna Maria ia mengatakan bahwa dia melihat seorang oskop pemimpin Prioro Cartesino pemimpin tertinggi dari rahib kercian dan seorang janara romawi yang sedang diangkat ke surga Bapak Cardinal sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ketiga orang disebut disebutkan meninggal dunia saat rahib tersebut menyampaikan penglihatannya mengetahuan ini Bapak Cardinal berjanji akan menjadikan tempat penampakan Buna Maria dari Gua Kese bagi tempat suci dan membangun rumah pertapaan bagi para rahib kercian pembangunan Kartoso di Tisulti dan di Gua Kese Tahun 1198 Cardinal Loterio Conti terpilih menjadi Paus dan memubah namanya menjadi Paus Indusius III Tak lupa dengajahnya Paus Indusius III memperkasai pembangunan biara lebih besar dan diberikan pengelolaannya kepada Ordo Kesean pada tahun 1204 Tanggal 17 Juli 2004 Paus Indusius III meresmikan biara Certosa di Tisulti di tempat suci di Gua Kese Ketika Paus Indusius III yang menunasikan uangnya sebanyak 12 dinar untuk tempat suci tersebut selanjutnya banyak pesiara yang datang untuk berterima kasih dan memberikan denasi secara bertahap tempat suci tersebut diperbaiki dibuat kapel yang lebih besar dan dibangun agar lebih mudah dijangkau oleh pesiara sempat terjadi kerusakan pada lukisan bunah meriah dalam proses pembangunan namun kerusakan itu akhirnya diperbaiki oleh pastor Francesco David dari Ordo Katsian sekitar abad 17-17 tempat seara baru selesai dibangun pada 8 Agustus 1906 dan persminya dilakukan dengan mengarah lukisan bunah meriah penolong jiwa hingga ke puskota Anangni yang letaknya sekitar 40 km dari Tri Sulti Bapak Cardinal Camillo Laurenti wakil fatika menyematkan makot emas sumbangan dari masyarakat dan para pesiara yang menerima mujahat dan dengan doa berdoa melalui bunah meriah dari Goa Kese lokasi Goa Maria Kese Goa Maria Kese terletak sekitar 110 km dari pusat kota Roma objek siara ini termasuk dalam wilayah Lazio tepatnya di provinsi Goa Maria Kese menjadi satu lokasi dengan Gertosa di Tisunti atau Biara Ordo Katsian yang sekarang sudah berubah menjadi museum transportasi publik untuk wisatawan tidak tersedia sampai ke objek siara sehingga memerlukan kendaraan pribadi untuk mencapai lokasi objek siara ini banyak berada di bawah wilayah koskuman Anangni kota terdekat adalah Kole Pardo yang berjarak sekitar 6 km selanjutnya kota Alatri untuk sampai ke Goa Maria kita harus berjalan kaki sekitar 1,2 km untuk berjarak virtual ke Goa Maria Kese bisa mengikuti di video berikut oke sekian dan terima kasih